Selamat malam, tawuran dua kelompok pemuda di Jalan Dr. Sumarno. Penggilingan Cakung, Jakarta Timur menewaskan satu orang. Ya, belum diketahui pasti pemicu tawuran, dugaan sementara. Tawuran terjadi lantaran saling ejek antar kelompok. Jasad Rahmat Iwal, korban tawuran di kawasan penggilingan Cakung langsung dibawa ke Rumah Sakit Islam Pondokopi, Jakarta Timur. Korban tewas akibat sabetan senjata tajam saat ikut tawuran pada selasa dini hari. Selain Iwal, dua pemuda lain juga mengalami luka akibat sabetan senjata tajam. Mendapatkan laporan, pihak polisian dari Polres Metro Jakarta Timur langsung mendatangi lokasi. Dari hasil penyisiran, polisi berhasil mengamankan enam orang pemuda yang diduga terlibat dalam tawuran. Karena dari tangan pelaku, petugas menemukan senjata tajam yang digunakan untuk tawuran. Kenam pelaku langsung dibawa ke Mapolres Metro Jakarta Timur untuk proses penyidikan dan pengembangan lebih lanjut.